Jalan yang masih onderlah sejak puluhan tahun silam, belum ada juga perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Warga berharap, kondisi jalan ini segera ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Pringseu, mengingat akses jalan yang dilewati setiap hari oleh warga ini sangat menunjang peningkatan ekonomi dari sektor pertanian. Hal tersebut juga disampaikan oleh sekretaris desa setempat. Dirinya menyampaikan kondisi jalan ini sejak tahun 1987 sampai sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah. Dirinya berharap pemerintah segera merespon keinginan warga ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa, namun belum juga terrealisasi sampai saat ini. Ruas jalan yang dimaksud ini, kan ini ruas jalan antara RT02, RW01 Kebun Suwaro, ke arah utara, ke arah Tunggul Pawna, terus juga bisa ke arah Serikaton. Ini memang masih on the block kondisinya seperti ini, harum mas biar sendiri. Ini sejak tahun 1987, terutama dari kami, bukan-bukan nanti dari pemerintah terkait ada sehingga lanjut. Ini kurang lebih dari zaman bukaan ya Pak. Sudah bulan tahun yang lalu ya belum dibutuhkan sama pemerintah sama sekali. Upaya yang sudah dilakukan dari pihak pekon sendiri seperti apa? Iya Pak, sudah dikaitkan sama mus rembang di tingkat kabupaten, kesempatan, maksud saya, sudah beberapa kali juga di Nusawarada. Tapi belum ada tidak lanjut. Tapi belum ada langgapan sama sekali dari pemerintah. Supannya, jalan segera direalisasi ya Pak, biar akses mudah dari perbanian, sekolahan, anak-anak sekolah itu termasuknya. Untungan juga harapan seperti itu Pak. Bukarum, jaya! 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 Dari Kabupaten Pringsewul, Lampung, Nazuri bersama Darmawan melaporkan. Terima kasih.